Dek What's up guys Selamat datang di channel youtube gue Gue Perikardika Akhirnya gue balik lagi Mungkin ini adalah video yang kalian tunggu-tunggu Karena gue sering janji-janji untuk bikin tutorial Dan akhirnya gue balik lagi untuk bikin tutorial Sorry kalau misalkan Agak lama gue bikin tutorial ini Karena gue punya banyak kesibukan Dan kali ini gue punya waktu kosong Untuk bikin tutorial Jadi sekarang gue lagi di China Karena gue gak terlalu sibuk di acara China ini Jadi gue coba untuk bikin tutorial Sekarang jam berapa ya? Jam 1 malam, jam 1 pagi, jam 1 subuh Jadi ya gue usahakan untuk bisa bikin tutorial malam ini Dan malam ini gue gak sendiri untuk bikin tutorial ini Gue ditemenin sama temen gue yang budet dari Bandung Yaitu Fatibah Hibacullah Halo Ya selamat datang ya Akhirnya lu nongol di Youtube gue untuk tutorial Silahkan memperkenalkan diri Semua Saya akan menemukan diri Namaku Muhammad Fatibah A.k.a. Fatibah Di Instagram Saya disini dengan teman-teman Dan teman-teman yang terbaik Feri Kartika Untuk bikin tutorial A.k.a. Fab trick tutorial Biasanya ini adalah cerios, kan? Ya Kita mau ngajarkan Gimana caranya cerios itu bekerjaan? Cerios itu dipraktekan atau dilakukan? Betul Jadi kita akan Bagi-bagi bang Oh, enggak Bukan Untuk tutorial ini Mungkin beberapa orang punya Cara yang berbeda untuk cerios Getuk di pipi atau enggak di leher Dan sebelum gue kasih tau Teorinya Atau prakteknya Jadi cerios itu Adalah Trick Yang dilakukan Tanpa menggunakan metode batuk Jadi kayak sebelum-sebelumnya Gue ngajarin ke kalian Gimana caranya Kita bikin Oh itu Atau how to do Oh Itu kebanyakan Gue kasih tau nya Kalian harus belajar Menggunakan metode batuk Jadi untuk Khusus untuk cerios ini Khusus untuk cerios ini Kita enggak menggunakan metode batuk Jadi kalian harus Benar-benar perhatikan Trick-triknya Karena sebelum-sebelumnya Banyak banget yang Menanyakan ke gue Bang, gue kenapa begini Enggak bisa begini Bang, gue kenapa begini Enggak bisa begini Ini hal yang paling penting Kalian Jangan pernah Melakukan Atau mencoba sesuatu itu Dengan hanya sekali Atau dua kali Dan kalian bisa melakukan hal itu Jadi kalian harus Sering latihan Yaitu kunci Kunci Utamanya Latihan Jadi kalian jangan Capek buat latihan Karena latihan itu Sangat perlu Oke Jadi balik lagi ke topik Apa itu cerios? Jadi cerios itu Kita spam Tanpa menggunakan batuk Tapi yang digunakan Adalah Ketukan Ini Gimana jaraknya? Jadi gue bakal Tunjukin dulu Gimana cerios itu Jadi How to do cerios itu Kalau aku ngelakuinnya disini Neketnya tuh Cari Spot Di bawah leher Yang empuk Yang Seorang Sunda tuh Yang hipuk Cari yang empuk Cari yang bisa diteken Yang enakin diteken Dimana Sudah itu Keluari nafas Sedikit Jadi Kayak exhale Cuman Dia ngeluarinnya itu Perlahan-lahan Nah Perlahan-lahan Baru deh Dari situ Mungkin Udah ngeluarin Exhale dikit Udah ngeluarin Exhale dikit Mau itu Single cerios Mau itu Double cerios Itu sama-sama metodenya Harus exhale dikit Jadi sambil diteken Sambil di exhale Jadi Kurang lebih begitu Jadi Yang paling penting Untuk cerios ini Kalian jangan pernah Menggunakan Batuk sama sekalian Jadi ini Murni Dari nafas Jadi gak ada batuk Yang dipakai Dan jangan lupa Cara yang paling pertama Kita pake adalah Seperti Teknik sebelumnya Kalian bisa Yang panjang Keluarin Yang kita pake Untuk cerios ini Seperti yang dia bilang Kalian cari spot Yang lunak Atau lumbek Yang enak buat kalian Ada yang biasa Dari pipi Atau gak Ada yang di leher Dan posisi di leher itu Kalo gue sendiri disini Nyaman yang gue Jadi kalian bisa Cari spot dimana Posisi nyaman kalian Untuk Dan jangan lupa Ketukannya itu Jangan Jangan kaku Jangan Tapi Cantai Lemesin aja Lemesin Seperti ini Jadi cari spot yang lunak Sambil itu Jangan lupa Di exhale sedikit Sambil kita Dan posisinya Emang kalian Seperti Buang nafas Tapi buang nafasnya Bukan Tapi Pelan Seperti ini Dan jangan lupa Posisi mulut Untuk cerios Itu Lebih kecil Dari Single Yang kita pake Untuk Metode batuk Nah Seperti ini Kalo yang batuk Kita kan Biasa segini Tapi kalo untuk cerios Kita gunakan Posisi mulut Seperti ini Kecil Jadi Oh yang dihasilkan Kalo misalkan Kita bikin posisi Mulut gede Itu bakal Hancur Buat tempatnya Kalo kecil Dia bakal Tebal Dan Padet Itulah Signal cerios Jadi Dari cerios itu Masih ada Namanya double cerios Double cerios Ada triple Ada Kuat Ada penta Sampai ada bisa Empat jari Disini Cuman yang paling penting Yang kalian Harus tau Sebelum Kalian bisa Double Triple Kuat Penta Dan Kek9 Kalian harus bisa Biasakan Untuk mengeluarkan O itu Lebih better Jadi Cuman untuk Paling gampangnya Kalian itu Belajarnya Di bagian Double O dulu Karena Double O Lebih gampang Dibandingin Single O Betul Kadang Ada yang nanya Kenapa bang Kalau Single cerios Gak rapi Tapi double nya Bisa Agak rapi Nah Disitulah Tadi Veka Ngajarin Gimana Buat Mulutnya Agak Kecil Gak Kayak Buat Regular O Yang Agak Besar Nah Disitu Bisa Diperhatikan Gimana Caranya Tadi Veka Neluarin Cerios Sambil Ngecilin Mulutnya Gini nih Kalau yang double Kalau mungkin Orang-orang Ada yang Pake Satu jari Ada yang Pake Dua jari Tapi Kalau Gue Aku Saya Enaknya Pake Dua jari Kenapa Karena Satu jari Gak bisa Satu jari Jadinya Bapuk Kalau dua jari Jadinya Jadi Jadi Yang paling Yang harus Kalian Perhatikan Juga Untuk Posisi Double O Jangan Seperti Ini Ada Banyak Banyak Yang Gue Lihat Bentuk Mulutnya Kayak Gini Itu Gak Bakal Jadi Jadi Yang Harus Kalian Lakukan Untuk Double O Cerios Double O Bibirnya Dilemesin Atas Bawah Tarik Kebawah Ini Dilipat Yang bibir Bawah Dilipat Seperti Ini Jadi Ada Dua O Kiri Kanan Dan Gak Terlalu Besar Jadi Gak Ini Fatal Banget Oh Mungkin Kalau Untuk Segini O Bisa Jadi Cuman O Akan Keluar Besar Dan Itu Dibilangnya Slater Jadi Kayak Gak Makan Lemes Jadi Kalian Harus Bikin Sebisa Mungkin Jadi Yang Harus Kalian Perhatikan Itu Bentuk Bibir Bentuk Bibir Itu Jangan Sampai Salah Dari Awal Karena Jika Kalian Udah Salah Dari Awal Itu Untuk Kedepannya Kalian Bakal Seperti Itu Terus Seperti Itu Coba Contohin Tebal Serius Kamu Tadu Dua Dua Loh Satu Nah Yang tebal Sini Oke Seperti Itu Pokoknya Yang kalian Harus Perhatikan Pertama Mulut Posisi Mulut Bentuk Bibir Yang Kedua Posisi Jari Untuk Double O Dan Yang Ketiga Ketukan Jadi Kalian Juga Bisa Di pipi Cuman Kalau Menurut Gue Di pipi Gak Gak Bisa Menghasilkan Oh Yang Lebih Kencang Mungkin Buat Beberapa Orang Ada pipinya Yang Lebih Lentur Atau Posisinya Lebih Enak Itu Mungkin Better Tapi Kalau Gue Sendiri Paling Enak Disini Di Leher Jadi Kalian Cari Spot nya Sendiri Kalau Kalian Yang Baru Belajar Itu Pasti Leher Kalian Kerasanya Kayak Mengkak Gue Juga Ngalamin Seperti Itu Ya Mungkin Sakit Dan Agak Gimana Jadi Agak Pokoknya Linuk Disebutnya Kalau Nama Linuk Sakit Seperti Itu Jadi Itu Sudah Biasa Jadi Jangan Tangan Itu Bakal Terjadi Pada Semua Orang Yang Mencoba Untuk Latihan Serius Kita Akan Tunjukin Lebih Dekat Lagi Dimana Gue Dan Fatih Melakukan Jerios Oke Side Di Bye Hi So ya itu tadi Gimana kita mengaplikasikan Cerios itu Jadi buat kalian yang sedang belajar Untuk melakukan Cerios Jangan pernah capek Terus latihan karena hasil dari latihan itu Akan kalian dapatkan ke depan Jika kalian udah coba sekali atau dua kali Atau tiga kali tapi kalian gak bisa Kalian harus coba lagi Selamat latihan buat kalian Semoga tutorial gue ini bisa membantu Gue dan Fatih Semoga bisa membantu Next gue bakal terus bikin Tutorial tapi Ya mungkin agak lama jadi kalian harus Persabar karena untuk akhir-akhir Ini gue bener-bener Seperti itulah Ini kegiatan fakta Gue sendiri di instagram juga jarang update Terus gue bisa foto Untuk video gue juga pusing sendiri Gue bakal usahakan Sebaik mungkin Waktu untuk Konten-konten gue di youtube Instagram dan lain-lain Jangan lupa juga Kalian yang ingin nonton video Atau kalian yang belum tau Siapa dia Kalian bisa cek instagram dia di mana At Fatihbah F-A-T-H-I-B-A Disana gue juga ngelakuin Trick video Editing segala macem Bisa di cek di instagramnya Fatihbah Oke kita hit Jadi kalian Kalian kalo penasaran Gimana hasil Gimana hasil Diten video dia Tentang Fatihbah Dan lain-lain Kalian bisa cek instagram dia Gue bakal tulis di bawah Di mana Jangan lupa untuk follow juga dia Karena Untuk videonya itu Kalo dibilang Anak-anak instagram Anak-anak Fatihbah Sip 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 Oke So guys Jangan lupa untuk Like Comment Dan subscribe channel gue Jadi buat kalian yang Gak mau ketinggalan Update-update Tentang Trick Vlog Dan lain-lain Gue mungkin kedepannya Gue bakal bikin content lagi Gue cuma butuh Support dari kalian Ya mungkin itu aja Oke guys Terima kasih Untuk Semua yang udah nonton Video itu See you di next tutorial dari Ferry Kartika Jangan lupa apa yang diomongin tadi Dan see you Bye bro Semangat Dev Dev Ya